Intro Suasana bahagia bercampur haru kesedihan mewarnai prosesi wisuda kampus Universitas Jenderal Ahmadiyani atau Unjani yang dilaksanakan di kawasan Jalan Peta Terusan Pasir Koja, Kota Bandung Betapa tidak dari 1633 orang yang menjalani wisuda, satu diantaranya tidak bisa hadir lantaran meninggal dunia akibat sakit Momen penuh haru terjadi ketika kedua orang tua Raisa Adila hadir dalam wisuda mewakili penerimaan ijasa anak gadis tercinta mereka Momen ini pun membuat seluruh wisudawan dan wisudawati turut mendoakan almarhumah yang diketahui menderita kanker Doa pun terpanjat dari seluruh jajaran sifitas akademika Unjani termasuk rektor Himkahantau Juwana Kedua orang tua Raisa Adila menceritakan bahwa anak mereka adalah anak yang gigih dan tekun dalam menempuh pendidikan di Unjani Bahkan, meski dalam keadaan sakit, almarhumah tetap semangat untuk menyelesaikan skripsinya Kedua orang tua, anak saya dalam studi itu sekarang ini sakit selama 4 tahun Tapi terus bisa, bisa, bisa sedih juga dengan flubus, beberapa hari kemudian Saatnya, udah sedih juga Itu sudah sedih ya Pak? Ya Pak, sudah sedih juga Ya, sedih juga Ya, ini hari setelah Ya, ini hari setelah Ya, ini hari setelah Kedua orang tua, ini kan? Kedua orang tua, ini kaya tanggal 5 menengah, 4 hari 5 Juni 5 Juni Kalau keinginannya pasti dia pengen Sebenarnya dia cita-citanya itu pengen jadi dokter Dari SMA Unjani yang merupakan milik TNI AD ini mempunyai lembaga sertifikasi kompetensi Karena telah mendapat izin dari Badan Nasional Sertifika Popesi Sehingga mahasiswa sebelum lulus akan diberikan berbagai kompetensi Yang akan menjadi bekal selain ilmu pengetahuan Dari Kota Bandung, Jawa Barat Tim Inspira TV melaporkan